Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel C.J. Karuliane kali ini kita akan membahas soal P.J.O.K. P.P.P.K. 2021 kompetensi profesional baik, ini yang ditunggu-tunggu kalian tentunya dengan kunci jawaban dan pembahasannya terima kasih sudah menunggu langsung saja kita ke nomor 1 diartrosis adalah persendian yang bergerak bebas dan semuanya banyak ragamnya dan mempunyai ciri-ciri yang sama berikut ini yang termasuk bagian diartrosis adalah A. Kartilago B. Epipgcise C. Fibros D. Capsula Articularis E. Diapis kunci jawabannya adalah D. Kartilago adalah jaringan keras tetapi fleksibel yang merupakan jenis utama jaringan ikat dalam tubuh F. P. Sel merupakan bagian dari tulang panjang yang dimiliki oleh anak-anak dan juga remaja bagian ini terletak di kedua ujung tulang panjang dan berfungsi sebagai tempat berdeposisinya sel tulang baru osteoblast yang membuat tubuh tumbuh lebih tinggi jaringan fibrosa adalah jaringan ikat yang seratnya khusus tersusun dari kolagen serta ditambah sedikit arastis kapsula articularis dari pesendian ini bentuknya tipis di bagian anterior dan di bagian posterior ditutupi oleh barcialis dan M. tricep bragi mengadakan perlekatan di bagian anterior pada humerus di sebelah kranialis daifosa radialis dan fosa koronodia dan di bagian kaudal melekat pada ligamentum anulat diapesis adalah batang tulang panjang epipesis adalah ujung akhir tulang panjang sedangkan metapesis adalah ujung tulang panjang yang melebar ke samping jadi jawabannya adalah D kapsula articularis termasuk bagian dari diartrosis nomor 2 tujuan utama pemberian materi pembelajaran PCUK dalam aktivitas bila diri adalah A. menanamkan rasa percaya diri B. meningkatkan kebukaran jasmani C. mengembangkan kemampuan kinestetik D. meningkatkan keberanian E. meningkatkan keterampilan motorik kasar Kunci jawabannya adalah A. meningkatkan atau menanamkan rasa percaya diri kenapa? disini membahasannya latihan bila diri dapat memenuhi kebutuhan aktivitas fisik anak membakar kalori menyiatkan jantung, meningkatkan stamina serta memperkuat kekuatan otot dan tulang jika dilakukan secara rutin dan tepat olahraga bila diri akan membuat anak lebih bugar dan sehat manfaat latihan bila diri yang lain untuk memberi kepercayaan diri seseorang seni bila diri dan tekniknya membutuhkan tingkat kesabaran dan perhatian tertentu banyak gerakan yang dipelajari membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dikuasai namun begitu seseorang mampu mempelajari teknik tersebut ada rasa bangga atas percapaian tersebut rasa percapaian ini memperdayakan kita dengan harga diri dan kepercayaan diri mengetahui bahwa kita memiliki kemampuan untuk bila diri dan juga rasa percaya diri dengan kemampuan kita tentu memberikan perasaan yang luar biasa yakinannya yang diperoleh melalui seni bila diri juga akan meresap ke dalam kehidupan kita sehari-hari baik di kantor maupun di kelas percaya diri adalah produk sampingan yang luar biasa dari pelatihan seni bila diri jadi jawabannya adalah A. Menenangkan rasa percaya diri nomor tiga kenangkalan remaja dan olahraga merupakan bagian kajian dari ilmu A. Pedagogi olahraga B. Antropologi olahraga C. Filsafat olahraga D. Psikologi olahraga E. Sosiologi olahraga Di sini jawaban yang paling benar adalah E. Kenapa sosiologi olahraga kita lihat pembahasannya Pedagogik olahraga merupakan salah satu disiplin ilmu keolahragaan yang selantiasa menitikberatkan pada proses pendidikan olahraga secara tradisional menekankan diberikan pada pendidikan jasmani terorganisir di sekolah dengan tujuan mendukung perkembangan anak-anak dan remaja Antropologi olahraga adalah salah satu disiplin ilmu sosial yang menjadi penopang dari ilmu keolahragaan Kontribusi yang diberikan disiplin ilmu ini adalah pada pengembangan wawasan cara pandang pengetahuan dan analisis suatu kegiatan olahraga yang dilakukan masyarakat ditinjau dari cara pandang sosial budaya perkembangan masyarakat dari satu masa ke masa lain Filsafat olahraga adalah cabang dari ilmu filsafat yang merupakan menganalisa konsep akan keolahragaan sebagai kegiatan manusia Beberapa isu yang dibahas dalam filsafat olahraga diantaranya dari aspek metafisika filsafat etika dan moral filsafat hukum, filsafat politik dan estetika Psikologi olahraga adalah ilmu psikologi yang diterapkan dalam bidang olahraga meliputi faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap atlet dan faktor-faktor di luar atlet yang dapat mempengaruhi penampilan atlet Sosiologi olahraga Sebagai cabang ilmu sosiologi terapan kajiannya terkait dengan olahraga seperti membahas tentang pola perilaku sosial kehidupan dalam berbagai bentuk kelompok sosial interaksi sosial dan hal lainnya yang tentu saja berkaitan dengan olahraga Jadi seperti itulah kenapa jawabannya E Perilaku Sosiologi adalah perilakunya Lanjut nomor 4 Kekuatan, kecepatan, dan daya ledak otot merupakan komponen fisik dominan dalam atletik khususnya nomor A Lari sprint, B lempar cakram, C tolak peluru, D lompat tinggi, E lontar martil Tentunya sudah jelas, jadi disini jawabannya adalah A Lari sprint Nomor 5 Z yang berkhasiat psikoaktif yang berpengaruh terhadap susunan syaraf, pusat, dan aktivitas mental disebut A. Nabzah, B. Pokain, C. Narkotika, D. Psikotropika, E. Heroin Langsung saja jawabannya adalah A. Nabzah Nabzah itu apa? Adalah akronim narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya Jadi napsai menjangkut tiga ini Istilah yang sering digunakan adalah narkotika dan zat psikoaktif Menurut para ahli, pengertian zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup Maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus Jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa Contoh zat adiktif lainnya adalah alkohol, inhalansia, lembensin, thinner, kafein, nikotin Nah ini bahaya, biasanya anak-anak ngelim ya Bensin atau thinner yang baunya menyengat itu Jadi jawabannya adalah A. Nabzah Ini semuanya termasuk napsai Oke lanjut kita ke nomor 6 Tujuan pemanduan bakat salah satunya adalah A Menyadarkan seseorang B. Mencapai prestasi maksimal seseorang C. Mengenalkan olahraga D. Memasalkan olahraga E. Menakar volume latihan Tujuan pemanduan bakat adalah B Yaitu mencapai prestasi maksimal seseorang Kenapa? Pemanduan bakat menurut Harsono dalam buku Yusuf, Hadi Sasmita, dan Aib Shafiuddin Bertujuan untuk memprediksi dengan probabilitas yang tinggi Seberapa besar peluang seseorang berhasil prestasi maksimalnya Dan apakah seorang atlet muda mampu secara sukses menyelesaikan atau menewati program latihan dasar Untuk kemudian ditingkatkan latihannya menuju prestasi puncaknya Semakin dini seorang menampakkan bakatnya Semakin cepat dan besar kemungkinan baginya untuk memasuki tahap latihan puncak prestasi Sehingga puncak prestasinya dicapai dalam usia yang lebih muda Itulah alasannya kenapa jawabannya B Mencapai prestasi maksimal seseorang Nomor tujuh Tahap pembelajaran gerak dalam pendidikan jasman ini terdiri dari tiga tahap Kognitif, asosiatif, dan otomatisasi Tahap dimana siswa mulai mempraktikan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui dan pahami Sebelumnya disebut dengan tahap A. Asosiatif B. Transfer learning C. Reflective D. Otomatisasi E. Kognitif Jawabannya adalah A. Asosiatif Karena apa? Kita jelaskan tiga-tiganya ya Tahap kognitif pada tahap ini guru setiap akan memulai mengajar suatu keterampilan gerak utama kali Yang harus dilakukan adalah memberikan informasi Jadi anak-anak diberikan informasi dalam tahap kognitif Kemudian setelah dapat informasi Anak-anak itu akan mempraktikan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui dan pahami sebelumnya Tahap ini juga sering disebut sebagai tahap latihan Pada tahap ini latihan siswa diharapkan mampu mempraktikan apa yang tidak dikuasai dengan cara mengulang-ulang secara terus-menerus Kemudian yang ketiga adalah tahap otomatisasi Pada tahap ini siswa telah dapat melakukan aktivitas secara terampil Karena siswa telah masuk di tahap gerakan otomatis Yang dimana akibat dari pengulangan-ulangan tadi Siswa dapat merespon secara cepat dan tepat terhadap apa yang ditugaskan oleh guru untuk dilakukan Tanda-tanda keterampilan tidak le telah memasuki tahapan otomatis adalah Bila seorang siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa berpikir lagi terhadap apa yang akan Dan sedang dilakukan dengan hasil yang baik dan benar Jadi refleks otomatis Jadi jawabannya adalah asosiatif Nomor 8 Dengan merendahkan titik berat badan dan menekuk sedikit lututnya adalah upaya untuk mendapatkan A. Keseimbangan B. Koordinasi C. Kestabilan D. Kekuatan E. Kelenturan Di sini yang jelas adalah bisa dikatakan ini olahraganya ya Sumo, silat, karate, dan sebagainya Yang membutuhkan kuda-kuda tentunya Jawabannya adalah A. Keseimbangan Kenapa seperti itu? Kuda-kuda tengah Nah ini kita tambah silat ya Kuda-kuda tengah, kuda-kuda pancak silat yang posisi kedua kaki sejajar adalah sikap kuda-kuda tengah Ini dilakukan dengan cara melibarkan kedua kaki sambil ditekuk Tukukanlah kaki tersebut bertujuan agar badan bisa lebih rendah Dengan demikian letak berat badan saat melakukan kuda-kuda tengah berada di titik tengah tukuk Posisi kedua telapak kaki Serong membentuk sudut 30 derajat tampak depan, tampak samping, tampak belakang Nah ini jawabannya adalah A. Keseimbangan Nah tadi saya kasih tahu ini termasuk dalam pelarga silat, karate Bila dirilah ya Oke lanjut kita ke nomor 9 Senam berirama atau ritmik merupakan senam yang dilakukan dengan menggunakan musik Yaitu menyesuaikan gerak langkah sesuai dengan mirama musik Dalam senam ritmik peranatan yang digunakan adalah A. Pita, tali, balon, simpai, gada D. Kain, gada, tongkat, simpai, pita C. Pita, bola, simpai, gada, tali, d. Tongkat, gada, bilah, simpai, bola D. Kain, pita, tali, simpai, tongkat Jawabannya adalah C. Dalam perlombaan senam mitama, pesenam bisa menggunakan berbagai macam alat untuk menambah unsur artistik dalam gerakannya Macam-macam alat yang digunakan dalam senam mitama adalah gada, tali, simpai, hub, bola, dan juga pita Jadi siapannya adalah C Nomor selanjutnya, nomor 10 Sistem energi aerob Membutuhkan oksigen ya Berupakan sistem energi yang memerlukan energi untuk aktivitas dengan durasi lama Tiga perubahan yang terjadi pada latihan aerob Terutama pada latihan endurance Antara lain adalah A. Menaikan oksidasi karbohidrat B. Sistem asam laktat C. Sistem posbagen D. Kinerja otot sekalian meningkat E. Bertambahnya aktivitas enzim Oke, kita lihat jawabannya adalah A. Menaikan oksidasi, penggakaran oksidasi yang karbohidrat Kenapa? Digunakan dengan durasi yang lama Pembahasannya perubahan yang terjadi pada sistem aerobik Setelah hatiannya itu meningkatkan kandungan myoglobin Kandungan myoglobin dalam otot rangka telah terbukti secara subtansial Meningkatan kualitas pelatihan Myoglobin adalah pigment yang meningkat oksigen Yang mirip dengan hemoglobin Dalam hal ini, ia bertindak sebagai topo untuk oksigen Namun hal ini dianggap sebagai fungsi kecil dalam memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem aerobik Fungsi utama adalah membantu pengiriman difusi oksigen dari selaput sel ke mitokondria Mana dikonsumsi Peningkatan koksidasi karbohidrat glikogen Pelatihan meningkatkan kapasitas otot rangka untuk menciptakan glikogen dengan adanya oksigen Dengan produksi ATP Dengan kata lain, kapasitas otot untuk menghasilkan energi aerobik ditingkatkan Dukti untuk perubahan ini adalah peningkatan daya aerobik maksimal Yaitu VO2max Jadi jawabannya adalah Menaikan oksidasi pembakaran karbohidrat Nomor 11 Olimpiade merupakan alat pemersatu bangsa dalam perdamaian dunia Yang utuh tanpa diskriminasi warna kulit Setelah agama, budaya, dan sebagainya Sejarah Olimpiade pertama yang dilakukan sebagai persembahan kepada Dewa Zeus Dilakukan di A. Yunani B. Mesir kuno C. Sina D. Romawi E. India Dewa Zeus Tentunya kalau tadi A. Y. Yunani Olimpiade kuno disesankan di Yunani Tahun 776 Sebelum Masai Sampai 393 Masai Olimpiade modern 1 tahun 1896 Masai Di Athena Yunani Atas bakar Sabangsa Pancis B. R. F. Di Baron de Korbatin Sebelumnya Komite Olimpiade Internasional B. O. C. Berdiri tahun 1894 Setelah ada kongres di Paris Jadi jawabannya disini adalah Yunani Dewa Zeus Penyakit degeneratif pada masa sekarang ini banyak terjadi pada semua kalangan dan merupakan penyakit keturunan Penjagaannya adalah dengan menjaga pola makan dan aktivitas fisik Berikut ini yang termasuk aktivitas fisik yang terprogram untuk menjaga penyakit dan kesehatan adalah A. Jogging seminggu sekali B. Penang dua minggu sekali C. Senang aerobik setiap hari D. Bersepeda dua minggu sekali E. Jalan satu minggu tiga kali Jawabannya adalah E. Jalan satu minggu tiga kali Kenapa? Penyakit degeneratif apa itu ya? Jenis penyakit yang dapat menyerang seiring bertambahnya usia seseorang Sehingga semakin tuanya umur seseorang Maka akan semakin rentang terkena penyakit ini Jenis ini penyakit degeneratif banyak sekali jenisnya Namun penyakit yang paling ditakutkan oleh semua orang Yaitu penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit diabetes, Parkinson, Alzheimer Namun saat ini penyakit degeneratif dapat menyerang siapapun Karena salah satunya adalah lifestyle yang tidak sehat Melakukan olahraga rutin Salah satunya Untuk mencegah atau menanggulangi Tidak perlu olahraga berat Cukup berjalan kaki, mengitari taman Bisa membantu lansia jadi tetap aktif Selain itu olahraga untuk lansia bisa memberikan manfaat pada kesehatan tulang Dan memungkinkan lansia untuk mendapatkan sinar matahari pagi Yang menyiapkan tubuh Itulah kenapa jawabannya adalah E, jalan saja ke taman Seminggu tiga kali Jangan sering-sering karena nanti akan membuat tubuh sakit Lanjut kita ke nomor 13 Urutan latihan untuk mengajarkan keterampilan permainan bola besar Dari diri dari A, koordinasi gerak menguasai teknik dasar penguasaan pemain B, menguasaan teknik dasar, koordinasi gerak, penguasaan bermain C, menguasai teknik dasar, koordinasi gerak, penguasaan bermain D, koordinasi gerak, pengenalan long, pengenalan bola, penguasaan teknik dasar, pengenalan bola, penguasaan teknik dasar, dan koordinasi gerak Nah disini untuk mengatih atau memberikan keterampilan permainan bola besar tentunya adalah Menguasai teknik dasar dulu Jadi jawabannya adalah C Kemudian koordinasi gerak Setelah itu baru penguasaan permainan atau bermain Dengan mungkin modifikasi atau dengan permainan sesungguhnya Jawabannya C Lanjut kita ke nomor 14 Dalam permainan softball, lari bebas diberikan apabila A, bola yang dipukul melesat keluar namun tertangkap oleh si penjaga B, pemain pemukul tidak dapat memukul bola sebanyak 3 kali karena kesalahan pitcher C, bila semua best resist dengan si pemukul telah 3 kali tidak memukul karena pitcher menempar bola salah terus D, bila semua best resist dengan si pemukul telah 4 kali tidak memukul karena pitcher menempar bola salah terus E, pitcher menempar bola selalu salah biarpun dipukul oleh si pemukul Jadi pitcher itu melempar, pemukul itu tadi pemukul Disini jawabannya sangat panjang, alasannya apa? Jawabannya D ya Kenapa D? Agar lemparan bola dinyatakan sah, pitcher harus menempar bola ke area strict zone Sah atau tidaknya hasil lemparan, pitcher akan dinilai oleh ampere Wasit, namun tak jarang pitcher juga melakukan kesalahan dalam lemparan Bukan hanya sekali saja salah melakukan lemparan, tetapi bisa 4 kali Alhasil, pemukul atau better bisa berlari bebas atau free walk Lantas, apa yang dimaksud dengan free walk dalam sofa? Free walk adalah istilah disematkan kepada pitcher apabila melakukan ball atau kesalahan lemparan sebanyak 4 kali Jadi yang melakukan kesalahan adalah pitcher Aturan ball yang dimaksud adalah lemparan pitcher di luar strict zone Sehingga pemukul tidak bisa memukul bola lemparan sebut Memutip buku sobat, free walk diberikan kepada better jika sudah 4 kali salah melakukan lambungan atau lemparan Jadi kalau kita melakukan lemparan salah sama 4 kali Maka akan terjadi free walk bebas untuk pemukul Pitcher melakukan gerak tipu Jadi kalau menipu juga seperti itu Lambungan pitcher mengenai better walaupun sudah berusaha mencari bola Jadi tidak sengaja Itulah mengapa jawabannya D Bila semua terisi, best terisi dan masih memukul Telah 4 kali tidak memukul Artinya 4 kali gagal Karena kesalahan oleh pitcher Nah itu jawabannya adalah D Nomor 15 Salah satu tes kebukaran jasmani yang dilakukan dengan cara naik turun bangku selama 5 menit adalah A. ICSPFT test B. Cuper test C. TKJI D. ACSPFT test E. Harvard step test Jawabannya adalah E. Harvard Langkah-langkah tesnya adalah Kawan memanasan selama 5-10 menit sebelum mulai Berdiri menghadap bangku sambil mendengarkan detakan metronom Yang diatur pada 120 kali per menit Pada detakan satu tempat salah satu kaki dominan di atas bangku Pada detakan dua, kaki yang lain naik ke atas bangku Sehingga berada pada posisi berdiri tegak di atas bangku Tidak jincit, tapi tegak Pada detakan tiga, yakni yang pertama naik, segera diturunkan Pada detakan empat kaki, kedua diturunkan sehingga kembali berdiri di atas lantai Tempat pada detakan berikutnya Kelima kaki yang pertama kembali naik ke atas bangku Dan begitu seterusnya Jadi jawabannya adalah E. Harvard test Caranya adalah seperti ini tadi Oke lanjut ke nomor 16 Guru PJUK selalu melakukan penelian selama proses kegiatan pembelajaran Sehingga memiliki data capaian tiap-tiap potensi dasar yang diajarkan dalam satu semester Penilaian yang dilakukan tersebut adalah Penilaian A. Sumatib untuk tujuan remedia yang dilakukan di akhir semester B. Sumatib untuk tujuan pengayaan peserta didik yang dilakukan di akhir semester C. Formatib untuk tujuan perbaikan RPP dan proses pembelajaran yang dikembangkan untuk pertemuan berikutnya D. Formatib untuk tujuan pengayaan peserta didik yang dilakukan di akhir semester Sumatib untuk tujuan remedial bagi yang kurang dan pengayaan bagi yang sudah baik dan dilakukan di akhir semester Ini kalau kita tidak jeli kita akan bingung Tapi jawabannya adalah C. Formatib Formatib itu setiap pertemuannya Untuk tujuan apa? Perbaikan RPP dan proses pembelajaran yang dikembangkan untuk pertemuan berikutnya Jadi itulah penilaian selama proses pembelajaran Kita tahu apakah RPP kita berhasil Apa yang kita dicapkan Jalan lancar atau tidak Nomor Siapannya C ya Mohon maaf ya Bapak Ibu 17 Arah bola dari hasil tendangan dalam permainan sepak bola Sangat dipengaruhi oleh posisi anatomis penendang Yaitu A. Arah kaki tumpu B. Pandangan mata merendang C. Perkenaan bagian kaki pada bola D. Ayuran kaki Tendang E. Kekupatan kaki Ini kalau kita lakukan Jadi kita simulisikan atau kita bayangkan Untuk mengontrol bola Diarahkan kemana bola itu Kita biasanya menggunakan Kaki tumpuan Jadi kaki tumpu itu kita bisa mengarahkan dengan kaki tumpu itu Makanya arah kaki tumpu itu bisa menentukan kemana Arah bola yang kita inginkan Coba saja kalau tidak percaya Arahkan kemana pun Kaki tumpu kalian Dan disertai dengan tendangan kaki yang pas Jangan terlalu keras Jangan teranggul Kecil tenaganya Oke jawabannya adalah Nomor 18 Olahraga yang dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Akan mampu membangun tanaman masyarakat yang A. Sportif Berdaya saing dan pantang mundur B. Berdaya saing Pantang mundur dan berbudi pekerti luhur C. Sportif Berbudi pekerti luhur dan berdaya saing tinggi D. Menghormati kemenangan dan kekalahan E. Berjiwa mandiri Sportif dan berdaya asing Jawabannya adalah C. Sportif Berbudi pekerti luhur dan berdaya saing tinggi Ini yang menjadi Olahraga yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Dan mampu membangun tanaman masyarakat yang Sportif Berbudi pekerti luhur dan berdaya saing tinggi Tidak akan terjadi tanggulan Kalau mereka semuanya Mengerti dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Akan pada olahraga Nomor 19 Matari kesehatan dalam belajaran PJUK pada dasarnya Merupakan usaha yang dilakukan untuk menanangkan pola hidup sehat Dan meningkatkan A. Gaya hidup sehat di kalangan peserta didik B. Kesadaran akan pentingnya kesehatan D. Kualitas pemalaman nilai kesehatan bagi peserta didik D. Kualitas hidup peserta didik E. Derajat kesehatan peserta didik Selain meningkatkan pola hidup sehat Menanamkan pola hidup sehat Juga meningkatkan E. Derajat kesehatan peserta didik Selain menanamkan pola hidup sehat Kita harus menanamkan dan meningkatkan derajat kesehatan Beserta didik fisik maupun mental Psikologi Lanjut nomor 20 Agar keseimbangan dapat diperoleh secara optimal Maka yang harus dilakukan oleh pesumuh adalah Seperti tadi Soal tadi ya Kuda-kuda A. Membuka lebar kedua kaki Sehingga mendapatkan keseimbangan prima B. Membungkukkan badan serendah mungkin C. Bertumpu pada kedua tumit dan kaki sejajar D. Bertumpu pada kedua telapak kaki Dengan salah satu kaki di depan E. Bertumpu pada kedua telapak kaki Dengan ujung dibuka lebar samping Jawabannya adalah E. Bertumpu pada kedua telapak kaki Telapak kaki ya tidak jenjen Dengan ujung-ujung dibuka lebar Ujung dibuka lebar Seperti kita push up Tapi tangan kita dibuka lebar Tidak berapa Jawabannya adalah E Nomor 21 Gerak dasar dapat dikelombokkan menjadi tiga bagian Yaitu gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif Berikut ini yang termasuk gerak manipulatif adalah A. Merendang B. Lari C. Jalan D. Mengayun E. Berputar Tentunya jawabannya adalah A. Menendang Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat Gerak non-lokomotor adalah gerak yang tidak disetai dengan perpindahan tempat Sedangkan gerak manipulatif Gerak menggunakan Menangkap, menangkap, melempar, memukul, dan memantulkan bola Jadi jawabannya adalah A. Menendang Menendang apa? Menendang bola Oke lanjut kita ke nomor 22 Respect 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 Respect, excellent Dan friendship Sebuah surukan yang harus dicunjung oleh setiap orang gawan Surukan yang dimaksud adalah nilai-nilai A. Setiap kejuaraan multi-event B. Sportivitas C. Fairplay D. Olimpiade E. Biagam Pendidikan jasmani internasional Jawabannya adalah D. Olimpiade Filosofi dan nilai-nilai dalam olimpiade Nilai excellence Kejah keras mencapai prestasi terbaik Berjuang hingga akhir Pantang menyerah Nilai-nilai respect Perbedaan pendapat Perbedaan keyakinan Perbedaan keragaman budaya Perbedaan suku, ras, dan bangsa HH sebagai manusia Jadi apapun itu Lata belakangnya kita tetap harus Respect, saling menghormati Jujur dan sportif Nilai-nilai friendship Persahabatan Berempati dan bersimpati Kepada orang lain Kerjasama, saling memberi Melayani, saling mendukung Itu friendship, pertemanan Atau persahabatan Jawabannya adalah D. N. 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 E. Mohon maaf Bapak Ibu Olimpiade Nomor 23 Sikap awal untuk melakukan gerak dasar meroda Adalah Tentunya disini kita lihat dulu Jawabannya B Gerakannya seperti apa? Gerak meroda Yaitu gerak dasar meroda Sikap awal berdiri dengan tangan menyamping Kedua Kaki dibuka sedikit lebar Kedua tangan lurus Ke atas serong samping Seperti buruk V Dan pandangan fokus ke arah depan Selanjutnya jatuhkan badan dengan Ke arah samping kiri Letakkan telapak tangan ke samping kiri Kemudian kaki kanan Terangkat lurus ke atas Selanjutnya disusur Dengan letakkan telapak tangan di samping tangan kiri Pada saat kaki kanan diayunkan Maka kaki kiri ditolak Pada lantai Sehingga posisi kedua kaki terbuka Dan serong ke samping Empat letakkan kaki kanan Ke samping kanan Kaki tangan kanan Kemudian tangan kiri akan terangkat Dengan disusur Mutakan kaki kiri Di samping kanan Lima badan terangkat Kedua lengan lurus Ke atas posisi semua Jadi jawabannya disini B ya anak Astagfirullah Mohon maaf Bapak Ibu Kedua kaki dibuka selebar bahu Badan memutar ke samping Pandangan ke arah samping Nomor 24 Pengeluaran garam-garam amonium Dalam bentuk urin Dikeluarkan melalui ginjal Apabila seseorang banyak Mengonsumsi alkohol Akan menyebabkan Laju pengeluaran urin meningkat Karena pengaruh dari A. Zat diuretik B. Peningkatan suplai darah C. Suplai energi D. Hormon Vasopresin E. Antidiuretik hormon Jawabannya adalah A. Zat diuretik Adalah zat yang digunakan Untuk membuang Kelebihan garam dan air Dari dalam tubuh melalui urin Diuretik bekerja Dengan mencegah penyerapan garam Termasuk natrium dan klorida Di ginjal Karena garam juga Mengaruhi kadar air Yang diserap atau Dikeluarkan oleh ginjal Dengan cara kerja ini Garam dan air Akan dibuang dari tubuh Melalui pengeluaran urin Siapannya adalah A. Zat diuretik Nomor 25 Menggiring bola Dengan memindahkan bola Dari tangan yang satu Ke arah tangan yang lain Dalam permainan bola basket Dinamakan A. Behind the back dribble C. Change of peace dribble C. Low or control dribble D. Cross over dribble E. High or speed dribble Pengertian-pengertian ini adalah disini Tapi jawabannya yang benar adalah D Ini itu cross over dribble Jadi dibantulkan dari tangan kiri Ke tangan kanan Pengertiannya seperti ini Change of peace dribble Yang paling umum Dalam permainan olahraga Belah basket Misalnya digunakan untuk Membuat pemain bertahan Berpikir bahwa pelaku dribble Akan memperlambat Atau mempercepat tempo dribble Low or control dribble Ini adalah salah satu teknik dribble Yang dilakukan dengan Membungukan badan dengan Sangat rendah Pantulan juga sangat pendek Low or control dribble High or speed dribble Ketika bermain Belah di lapangan terbuka Dan harus bergerak Sejapannya dengan bola Maka ia akan menggunakan dribble ini Karena berlari dengan cepat Pemain akan mendorong bola Di depannya Dan membiarkan melampung Ke atas tinggi pinggulnya Post over dribble Yaitu mendribble bola Dengan memindahkan bola Dari tangan yang satu Ke arah tangan yang lain Gerakan ini sangat bagus Untuk memperdaya Pemain lawan Untuk menipu Behind the back dribble Jenis dribble ini digunakan Ketika pemain mengganti arah Supaya berbebas dari Pemainan bertahan Bola digerakkan Dari satu sisi tubuh Ke sisi tubuh yang lainnya Dengan menyayunkan Di belakang tubuhnya Ini biasanya untuk Menghindar maupun menipu Baik sampai disini Pertemuan video kali ini Yang membahas tentang Kompetensi profesional Untuk selanjutnya Saya akan buat lagi video Kompetensi profesional Part 2-nya Jadi tunggu Jangan sampai ketinggalan Tetap stay tune di channel CJ Terima kasih Terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!